Intro Oke Selanjutnya yaitu soal nomor 6 Kata itu Nah ini Kata itu Pada kalimat Kesatu Ketiga Jadi kalimat pertama pada pagap ketiga Di atas menuju pada Oke Berarti kata itu pagap ketiga Selain itu Apakah ada lagi Nah ternyata tidak Maka Merujuk pada kalimat Berarti merujuk pada kalimat sebelumnya Yaitu pada pagap kedua Atau bisa pada pagap ke Kesatu Maka selain itu Pergerakan tradisional kelompok minoritas Juga masih berlangsung sampai saat ini Pergerakan Selain itu Disini ada kalimat Belakang ini Pergerakan trans Nasional Sudah menjadi isu global Karena terjadinya perang Konflik Diskriminasi Dan krisis politik Di berbagai belan dunia Yang menimbulkan Adanya Pengusi global Oke Itu Sudah dijelaskan di Maris sebelumnya Bahwa itu itu Menurut pada Benda Bukan pelaku Bukan Pelaku Maka Jawaban yang tepat adalah Serang itu Nah ini menurut pada kalimat sebelumnya Ini adalah Dampak dari pergerakan Trans nasional Dampak yang pertama Dampak kedua Atau selain itu Pergerakan tradisional Trans Ya Trans nasional Ketua tradisional Kelompok minoritas Juga masih berlangsung Sampai saat ini Maka ini ada dampak Yang kedua Maka selain itu Disini menurut pada Ini Yaitu Adanya Pengusi Global Jadi jawabannya adalah Yang D Bukan C Krisis politik Juga bukan Oke Maka jawabannya adalah Yang D Pengusi Global Oke Oke selanjutnya soal nomor 7 Pada soal Disampaikan Berdasarkan susunan dan penjagaan teks tersebut Memiliki kelemahan Nah ini kelemahan teks Berarti Teknik semuanya Sesat keseluruhan Ini teks Maka Kalau Awal seperti ini Kelemahan Carilah yang tidak ada Atau penyataan yang tidak sesuai dengan teks Oke Contohnya ini Cara cepatnya Kita lihat satu per satu dulu Oke Ternyata di arah jawaban ini Ternyata ada Sisi positif Ini misalnya Dipaparkan secara mendalam Maka ini bukan Sudah pasti bukan jawaban Kenapa Ini positif Maka salah Maka salah Oke Yang E Kota-kota di batang sejata Merupakan tempat yang memiliki keunikan Ini juga Bukan menyatakan Sesuatu yang negatif Bahkan mungkin sesuatu yang positif Maka ini Bukan jawaban Maka antara jawabannya adalah A B Dan D Oke Kita lihat A Proses migrasi transnasional Munculnya kelompok diaspora Kegiatan ekonomi di kota perbatasan Tradisi budaya Serta pengelola masyarakat Belum dijelaskan secara Mendetail Detail atau secara inci Nah ini betul Ini betul Nah kita bandingkan dengan B Karena jawabannya antara A B Dan D C dan E Sudah pasti bukan jawaban Kenapa Itu adalah Pernyataan yang positif Oke Sekarang kita lihat yang B Berdasarkan Pergerakan tradisional Kelompok minoritas Belum dijelaskan Oke Maka kelemahnya adalah Antara A Dan B Yang mana Kalau yang D Pengertuan mendalam mengenai migrasi transnasional Juga tidak disebutkan Pengertuan mendalam mengenai migrasi Nah Ini juga betul Ini juga betul Tetapi yang paling tepat Yang paling lengkap Adalah yang A Maka kita jawab adalah Jawabannya adalah A Kenapa Sesuai teks adalah Nah ini Yang A ini lebih lengkap Bahkan hanya Dinyatakan beberapa Dinyatakan dalam beberapa program Maka penyataan lebih lengkap Maka B Dan D Kurang tepat Jawabannya A Oke Soal selanjutnya Yaitu soal nomor 8 Berdasarkan tes di atas Manakah penyataan yang betul Nah Kalau soal seperti ini Maka memang Kita Di Haruskan membaca Tetapi membacanya Tidak harus baca Semuanya Kita lihat saja Dari masing-masing jawaban Misalnya kita langsung Jawab A Maksudnya kita langsung Ke kalimat A Kota di perbatasan Asia Tenggara Merupakan tempat yang memiliki Keunikan tersendiri Karena perkembangannya yang pesat Oke Apakah ini sesuai Pernyataan yang betul Yang benar itu berarti Pernyataan yang Sesuai Teks Ada dalam Teks Sesuai Teks Atau ada dalam Teks Oke Nah Yang A ini betul Mengapa Kita lihat Nah Sama Maka A betul B Kota-kota Di wilayah Perbatasan Yang semula Kecil Menjadi semakin Berkembang Dengan penduduk yang Beragam Oke Maka ini Kalimat penjelas Nah ini juga betul Yaitu Dilihat pada kalimat Ketiga Dengan Nah ini Ada Semakin Berkembang dengan penduduk yang Beragam Maka Penyataan B Juga betul A betul A betul Yang C Pada tahun Pertama 2015 Penelitian Tidak akan Difokuskan Di Kota Mai Nah ini Ada kata Kunci Kunci yang Tidak akan Difokuskan Sedangkan Tadi saya baca Penelitian Akan Difokuskan Di Kota Mai Maka Ini Salah Yang D Kota-kota Di Perbatasan Asia Seperti Mesei Mek Ciancom Dan lain sebagainya Menjadi Wilayah strategis Bagi para pengungsi Nah apakah betul Kita cek Ternyata disini juga ada Menjadi Wilayah strategis Bagi pengungsi Global Nah maka Ini juga Betul Yang Yang menarik Untuk digali Lebih dalam Nah ini Tadi juga ada Berbagai Berat Bagaimana Terjadinya Proses migrasi Transnasional Nah ini Di kalimat Pada Pag.4 Disampaikan Bahwa Yang menarik Untuk digali Lebih dalam Bagaimana Terjadinya Proses migrasi Transnasional Maka Penyapan Ini adalah Betul Maka Sebenarnya Soal ini Ada kata Kecuali Maka Jawabannya Adalah Yang C Oke Oke Soal selanjutnya Yaitu Nomor 9 Yang ditanya Adalah Judul Yang tepat Ingat Judul Itu Caranya Satu Bisa Berkaitan Dengan Gagasan Utama Atau Kalimat Utama Nanti Bisa Diturunkan Cara Kedua Yaitu Pilihlah Kata Carilah Carilah Kata Yang Sering Muncul Muncul Dalam Teks Maka Nanti Dalam Teks Ini Kita Akan Menemukan Kata Oke Misalnya Seperti ini Gagasan Utama Dulu Nah Disini Ada Kata India Bahkan Ada Diungkap Bahwa Negara Dengan Penggunakan Bonser Paling Akus Dalam Konsumsi Data Maka Ada Negara Ada Kata Konsumsi Data Nah Ingat Yang Ditanyakan Adalah Teks Maka Tidak Hanya Satu Parget Saja Tetapi Semuanya Hampir Sebagian Besar Maka Ini Kalau Di Parget Pertama Tadi Sampaikan Bahwa Dalam Hal Konsumsi Kota Data Internet Nah Maka Yang Berkaitan Dengan Data Internet Misalnya Nah Ini Tepat Manakah Jawabannya Oke Yang Kedua Carilah Kata Yang Sering Muncul Dalam Teks Yaitu Ada Kata India Di Pertama Kedua India Juga Ketiga Juga India India Keempat Juga Ada India Maka Judul Yang Paling Tepat Adalah Ada India Ada Konsumsi Data Ada Negara Maka Jawabannya Adalah Yang A Dibanding Dengan Yang B C D Dan E Konsumsi Kota Dibagi Belah Dunia Ingat Ini Yang Dibahas Sebagian Besar Adalah India Maka B Salah Negeri Pun Tadi Dibandingkan Dengan Amerika Serikat Yang C Penggunaan Kuota Data Internet Tahun 2008 Di Belah Dunia Juga Tidak Tepat Tidak Disebutkan Di Belah Dunia Mana Saja Prediksi Penggunaan Ini Juga Tidak Tepat Amerika Utara Negara Paling Koros Kuota Internet Tahun 2024 Apakah Sebagian Besar Teks Membahas Amerika Utara Tidak Maka Ini A Maka Pilihan Jawaban BCDE Salah Yang Tepat Yang A Yaitu India Negara Paling Koros Konsumsi Kuota Data Internet Tahun 2018 Oke Soal Selanjutnya Yaitu Soal Nomor 10 Berdasarkan Teks Khususnya Paragraf Kedua Jika Pengguna Internet Di India Menghabiskan 9,8 Giga Kota Data Internet Setiap Bulannya Manakah Simpulan Di Bawah Ini Paling Mungkin Betul Ingat Yang Ditanyakan Adalah Paling Mungkin Oke Saya Sampingkan Dahulu Kerana Berpikir Bahwa Nanti Ada Tipe Soal Seperti Ini Yang Ditanya Adalah Paling Benar Ada Yang Ditanyakan Paling Salah Kalau Paling Betul Pilih Yang Sesuai Dengan Teks Kalau Paling Salah Ya Berarti Tidak Sesuai Ada Yang Mengatakan Lagi Dengan Cara Yang Berlawanan Itu Paling Mudahnya Kalau Berlawanan Dengan Teks Sudah Pasti Salah Nanti Ada Pertanyaan Yang Sama Paling Betul Manakah Yang Mendukung Manakah Yang Menguatkan Ini Sebenarnya Triknya Sama Yaitu Pilih Yang Sesuai Dengan Teks Sedangkan Paling Salah Manakah Yang Nanti Ada Pertanyaan Manakah Yang Melemahkan Manakah Yang Tidak Mendukung Nah Sedangkan Dalam Soal Ini Adalah Paling Mungkin Paling Paling Mungkin Bagaimana Kata Mungkin Dalam Bahasa Itu Sudah Mempunyai Implikasi Implikasi Bisa Iya Bisa Tidak Maka Caranya Adalah Bukan Kalau Kita Membahasa Bukan Masalah Jarak Ada Mengatakan Oh Paling Mungkin 80% Mendekati Betul Tidak Bisa Seperti Itu Contoh Nyata Mbak Mbak Fiki Tahun Depan Akan Menikah Bagaimana Mbak Fiki Tahun Depan Mungkin Menikah Kan Tidak Bisa Kita Mengetahui Kebenarannya Maka Caranya Kalau Pertanyaan Paling Mungkin Itu Berarti Pilihlah Kata Kuncinya Disini Mungkin Meskipun Disini Kata Benar Kata Mungkin Sudah Mempunyai Implikasi Bisa Betul Bisa Iya Artinya Satu Pernyataan Yang Bisa Memiliki Dua Posisi Dua Arah Maka Pilihlah Yang Meragukan Oke Kita Bahas Kita Berhentikan Oke Yang A Operator Menjual Kuota Data internet Dengan Haga Yang Murah Oke Logikanya Di India Warganya Menghabiskan Kuota Kurang Lebih 9,8 Giga Setiap Bulannya Sebenarnya Pakat Dua Disampaikan Bahwa Terjadi Peningkatan Penggunaan Mempengar Pertumbuhan Penggunaan Data Di Kawasan India Maka Pernyataan Ini Salah Atau Betul Maka Menurut saya Adalah Salah Kenapa Kalau Permintaan Meningkat Otomatis Harganya Akan Meningkat Bukan Malah Sebab Lidnya Maka Pernyataan Ini Salah Maka Bukan Jawaban Sama Dengan E Harga Kuota Data internet Di India Mahal Betul Maka Ini Pernyataan Yang Paling Benar Yang Benar Tetapi Bukan Jawaban Karena Yang Ditanyakan Adalah Paling Paling Mungkin Maka A Pernyataan Salah Tetapi Bukan Jawaban E Pernyataan Betul Tetapi Bukan Jawaban Kenapa Karena Yang Ditanyakan Adalah Paling Mungkin Paling Meragukan Oke Oke Yang B Anak Anak Muda Di India Hobi Menonton Video Di Youtube Oke Ada Tidak Di Dalam Teks Menonton Video Oke B Maka Paling mungkin, betul Paling mungkin loh ya Meskipun ada kata benar, kata mungkin Itu mempunyai implikasi bisa iya bisa Salah, maka itu meragukan Pernyataan yang bisa Betul bisa salah, maka Jawabannya adalah yang C Satuanya, banyak anak muda Di India yang menjadi konten pihak Di Youtube, nah Ini tidak ada dalam teks, maka ini Pernyataan salah, tetapi Apakah berarti salah? Tidak Kalau logikanya begini Kalau ada yang suka melihat Berarti akan ada orang yang Suka membuat konten Maka ini adalah Banyak anak muda di India yang ikutan Menjadi konten pihak di Youtube, ini adalah Kemungkinan Kenapa? Karena ini Nanti akan meningkat Apa? Mengikuti tren yang ada Maka ada kalimat C ini Bisa iya bisa salah, maka jawabannya adalah C dibanding dengan A Yang termasuk penyataan salah B, D, dan E Termasuk penyataan yang betul, tetapi Bukan jawaban Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C Yaitu banyak anak muda di India yang menjadi konten kreator di Youtube Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.